Pemirsa kemungkinan tindak pidana perdagangan orang berkedok free and job Jerman yang menyeret kampus Universitas Jambi masih bergulir. Pihak Universitas Jambi akhirnya angkat suara terkait dengan perlakuan berbeda yang dialami mahasiswa unca di Jerman. Diberitakan sebelumnya pada tanggal 28 Maret 2024, Rektor Universitas Jambi Prof. Helmi saat berjumpa dengan demonstrans yang menuntut pertanggungjawaban kampus terkait dugaan TPPO. Mengatakan bahwa terjadi perbedaan perlakuan terhadap mahasiswa yang menjalani varian job di Jerman. Ada yang menyenangkan dan juga ada yang mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan. Namun saat dikonfirmasi alasannya, Rektor Universitas Jambi itu enggan diwawancarai. Namun saat dikonfirmasi kembali pada 1 April 2024, Mohamad Farisi selaku kabak humas Universitas Jambi mengatakan perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh perusahaan di Jerman disebabkan faktor agen yang membawa mahasiswa. Lebih lanjut dikatakannya, hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan agen memanajemen ribuan mahasiswa varian job. Karena lanjutnya, mahasiswa yang mengikuti tidak hanya berasal dari Universitas Jambi saja, melainkan dari universitas lainnya se-Indonesia. Saat ditanyai apakah pihak kampus tidak meng-cross-check terlebih dahulu sebelum MOU program, Farisi mengatakan saat itu tidak ada hal-hal yang janggal. Ia menambahkan pihak Universitas Jambi saat ini sedang proses membentuk tim investigasi yang nantinya akan membentuk korban dari mahasiswa unja. Teman-teman yang punya pengalaman negatif yang kemudian tanggal 26 Maret pada saat audiensi kemarin itu sudah menyampaikan kelompasannya, maka Kondisi Jambi mencatat itu semua dan akan mencoba untuk mencari melakukan pendampingan, baik itu pendampingan apapun yang dibutuhkan, pendampingan hukum, pendampingan psikologi, atau pendampingan apapun yang dibutuhkan dan nanti bisa disampaikan ke pihak Universitas Jambi akan dibantu untuk itu. Di sana itu ada tiga agen, jadi agennya Brice, Runtime, sama RAC kalau tidak salah. Nah, di satu agen pun, yang agen yang rata-rata nasibnya baik, yang enak itu di Runtime. Tapi juga ada, sama-sama agennya Runtime, tapi juga mendapatkan tuangkuan yang tidak lompat, tidak layak. Jadi persoalannya, saya lihat ada di agen, agen yang ada di Jerman, yang mungkin karena yang datang ini ribuan dari seluruh Indonesia, ada beberapa provinsi, kampus-kampus, mungkin ada agen-agen yang tidak profesional atau belum profesional, sehingga tidak mampu meng-arrange banyaknya orang yang kemudian harus disalurkan ke tempat-tempat bekerja, sehingga harus ada yang menunggu, ada yang kapan-kapan. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan.